Kembang jelita peruntuh tahta jelit 20 bagian 1 Dengan kata-kata itu, berarti siang koan hai sudah siap mempertaruhkan segala galanya, artinya dia terang-terangan menjadikan rumah tinggalnya sebagai kubu untuk menghadapi kubu cohawasan Kalau kalah, ia hancurlah semuanya Tanda bintang Di kubu cohawasan sendiri ada persiapan Cohawasan gelisah sekali, ketika tinghoan, wipulang seorang diri untuk melaporkan bahwa Tonghinpa dibunuh pemberontak Sedang dua perwira Manchu yang menyamar, Goutat dan Sehenghua juga ditangkap pemberontak Pihak manapun yang berhasil menangkap kedua perwira Manchu itu, cohawasan khawatir kalau kedua perwira itu disiksa dan akhirnya mengakui hubungannya dengan cohawasan Dengan demikian celakalah cohawasan Memang pihak pemberontak tidak mungkin bisa langsung menghadap kaisar, namun toh mereka bisa mengatur seribu satu ker agar hal itu sampai ke kuping kaisar Memang cohawasan suatu saat akan menyingkirkan kaisar Chongcheng dan menggantikannya dengan pangeran sengong yang lebih mudah diatur Tapi hal itu akan dilaksanakan kelak setelah pasukan Tujikun berada di dekatnya sebagai dukungan kekuatan Sedang saat itu pasukan Manchu yang diharapkannya belum juga ada tanda-tanda kedatangannya, sehingga cohawasan masih merasa terlalu risikan untuk bertindak Siang tadi memang sudah dikirimnya utusan rahasia kepada pangeran Tujikun di Jiat Ho, agar pasukan segera dikirim Kalau belum bisa datang terang-terangan lewat Sanha Aikoan, ya, menyusup dengan menyamar sampai ke Pak Hia Biarpun tidak banyak, setidak-tidaknya cukup untuk bertahan sementara dari pasukan-pasukan yang setia kepada kaisar Namun kapan pasukan itu datang? Karena kegelisahan yang memuncak, Chowaswa membayangkan saat itu di suatu tempat di Pak Hia, entah di mana, tentu ada sekelompok orang yang siap membongkar komplotannya Maka akhirnya cohawasan pun memutuskan untuk membuat gebrakan pula demi menyelamatkan rencananya Sebelum datangnya pasukan pangeran Tujikun, aku harus tetap kelihatan setia kepada kaisar, pikirnya Untuk itu haruslah diciptakan suatu kejadian agar aku bisa menunjukkan kesetiaanku Beberapa saat ia hilir mudik memutar otak, sampai sebuah seringai kejam muncul di wajahnya Hem, untuk itu haruslah ada korban Harus ada korban agar kaisar percaya bahwa aku masih setia kepadanya Dengan demikian kedudukanku tetap aman sampai datangnya Pangeran Tujikun kelak Kedudukanku harus aman biarpun tidak lama lagi mungkin akan ada yang menuduh aku berdasar pengakuan kedua perwira mancu itu Ia lalu memikirkan gagasannya matang-matang, diperhitungkannya sampai hal sekecil-kecilnya Setelah itu keluarlah ia dari ruangannya itu Dipanggilnya seorang taikam berpangkat rendah yang berjaga di depan bangsalnya Lalu memerintah, panggil Wan Hoa Im dan Bu Goat Long sekarang juga Ada urusan apapun yang sedang mereka kerjakan, haruslah mereka segera datang kemari Baik taikam itu pun bergegas menjalankan perintah yang kedengarannya amat darurat itu Langkahnya bahkan setengah berlari Tidak lama kemudian Wan Hoa Im dan Bu Goat Long tiba di hadapan Chowasan Mereka lah pembantu-pembantu terpercaya Chowasan Begitu mereka datang, berkatalah Chowasan Malam ini juga, siagakan seluruh orang Orang kita Yang sedang kena giliran bebas tugas Panggil kembali dan siagakan Jangan ada satupun yang ketinggalan Tapi jangan menyolok, jangan menimbulkan kecurigaan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita Kongkong, ada apa tanya Wan Hoa Im yang ikut tegang mendengar perintah yang bernada seolah-olah akan ada pertempuran besar itu Jalankan saja dan jangan tanya-tanya dulu Setelah orang-orang kalian siaga, kalian berdua harus kembali kemari untuk menunggu perintahku lebih lanjut Cepat, yang dimaksud dengan orang-orang kita oleh Chowasan itu bukan lain adalah para taikam yang berjumlah 10.000 orang lebih Orang boleh saja mengejek mereka sebagai lelaki yang tidak komplit Tetapi di saat yang diperlukan mereka bisa menjadi pasukan tempur yang berbahaya Selama ini, diam-diam Chowasan telah memerintahkan mereka untuk latihan silat dengan alasan menjaga kesehatan Padahal dipersiapkan untuk mendukung ambisi Chowasan, kalau perlu dengah kekerasan Wan Hoa Im dan Bu Goat Long menjalankan perintah itu dengan perasaan agak tegang Mungkinkah Chow Kongkong tiba-tiba kalap, habis kesabarannya, lalu akan memerontak terang-terangan seperti Gui Hian Tiong dulu? Tidakkah itu berarti bunuh diri masal? Biarpun ada dukungan 10.000 taikam siap tempur, mana mungkin menandingi jumlah berkali lipat dari prajurit-prajurit yang masih setia kepada Kaisar? Toh mereka jalankan juga perintah itu tanpa berani menyimpang sedikitpun Mereka merasa tidak punya sandaran kekuatan selain Chowasan, tindakan mereka pun juga tidak berani keluar dari kerangka rencana Chowasan Sebab sudah terlalu lama mereka menghambah Chowasan dan tidak punya cukup tekat bertindak dengan kehendak sendiri Sementara itu, Chowasan sendiri dengan hati mantap berjalan ke bangsalnya Pangeran Sengong yang termasuk di kompleks istana itu Juga, ketika masuk ke bangsal itu, pengawal-pengawal Pangeran Sengong tidak menghalanginya, malah mempersilahkannya masuk dengan hormat Pangeran sudah tidur tanya Chowasan kepada perwira pengawal Belum, Kong Kong Beliau sedang bermain catur dengan General Yu di ruang dalam Jadi Yogo Antong juga ada di sini? Yogo Antong adalah juga seorang panglima sekutu Chowasan Sesaat Chowasan berpikir bagaimana caranya harus bersikap kepada Yogo Antong Dan setelah ditemukannya akal, dia pun berkata kepada perwira pengawal itu Tolong laporkan kepada Pangeran, bahwa aku ingin bertemu Baik, Kong Kong, lalu perwira pengawal itu bergegas masuk ke dalam Tidak lama kemudian ia keluar dan berkata, Pangeran mempersilahkan Kong Kong masuk Chowasan pun melangkah masuk Di sebuah ruangan indah yang kemaram cahayanya, menimbulkan kesan damai, ia Melihat Pangeran Sengong dan Yogo Antong sedang bermain catur di atas sebuah meja pendek Ketika Chowasan melangkah masuk, mereka pun berdiri untuk menghormat Pangeran Sengong adalah adik Kaisar Chong Cheng, jadi kedudukannya dalam istana cukup tinggi Namun sejak ia masuk komplotan Chowasan dan digenggam Chowasan, dia pun jadi penurut Karena ia sendiri tidak mampu dan tidak berani memikirkan rencana serumit yang dipikirkan Chowasan Kaisar Chong Cheng disebut malas berpikir, dan adiknya ini lebih-lebih lagi Boleh dikata ia cuma memborongkan segala sesuatunya kepada Chowasan dan kelak ia cuma terima jadi saja Chowasan sudah berjanji akan mengangkat Pangeran Sengong sebagai Kaisar, menggantikan kakandanya Dan harapan muluk ini membuat Pangeran Sengong lebih malas berpikir lagi Ketiga orang itu segera duduk di tiga sisi meja catur itu Untuk menimbulkan kesan betapa penting urusan yang dibawanya, Chowasan San tanpa berteletel lagi langsung berkata, maaf, cuan-tuan, terpaksa aku mohon agar permainan catur kalian dihentikan Ada permainan yang lebih besar yang harus kita mainkan malam ini juga sebelum didahului lawan-lawan kita Pangeran Sengong dan Yogo Antong menatap Chowasan penuh perhatian Sementara Chowasan berpikir, lebih baik Yogo Antong disuruh pergi dulu Katanya, Yogo Antong, sekarang juga aku mohon kau pergi siapkan pasukanmu Lalu kontaklah Wan Hoaim dan Bu Goatlong Apapun yang akan mereka lakukan, kau harus mendukungnya dengan pasukanmu Ada apa? Tanya Yogo Antong tegang Apakah gerakan kita telah dicium lawan-lawan kita? Jangan tanya-tanya dulu, cepat lakukan Waktunya tidak banyak Begitu rupa mimik wajah Chowasan sehingga setiap pendengarnya percaya, lah memang tidak mau memberi kesempatan Pendengar-pendengarnya berpikir, maka diciptakannya suatu gambaran seolah-olah keadaan sudah begitu mendesak Memang Yogo Antong terpengaruh dan buru-buru ia pergi menyiapkan pasukan Sekarang tinggal Chowasan dan Pangeran Sengong Kongkong, sebenarnya ada apa Pangeran ini? bertanya Dia ambisius tetapi bernyali tikus Pangeran, sudah bulatkah tekademu untuk merebut singgah sana dari tangan kakakmu? Menurut Kongkong, apakah masih ada kemungkinan? Ya Kalau Pangeran cukup berani, maka besok waktu matahari terbit, Pangeran sudah disembah sebagai kaisar Kontan saja Pangeran Sengong melongot, kaget campur kegembiraan meluap-luap Selama ini ia memang banyak mengurung diri di bangsalnya dan kurang tahu perkembangan rencana Chowasan Kini mendengar romongan Chowasan macam itu, siapa tidak gembira? B betulkah itu? Mana mungkin aku membohongimu Chowasan dengan enaknya toh sudah berbohong Memang hari ini muncul sedikit masalah, tetapi kita justru harus mempercepat rencana dan besok Pangeran adalah kaisar negeri ini Menggantikan kakakmu Ah, tetapi kekuatan pendukung kita, jangan khawatir Chowasan cepat-cepat Memotong Pasukan yang dijanjikan Pangeran Tujikun sudah menyusup perbatasan dan sekarang sudah dalam kota ini 50 ribu prajurit pilihan yang semuanya menyamar sebagai prajurit beng Tapi timbul sedikit masalah Kenapa Pangeran Sengong belum juga berhasil melenyapkan ketegangannya? Maklumlah, gerakannya itu sebuah pertaruhan besar Kalau menang dia jadi kaisar, begitulah yang dikatakan Chowasan Tapi kalau kalah, ia akan dihukum sebagai pengkhianat Apalagi kalau terbukti bersekongkol dengan pasukan asing untuk mendongkel kedudukan kakandanya sendiri Itulah sebabnya sedikit Masalah yang dikatakan Chowasan itu pun masih saja membuat jantungnya berdebar kencang Ada yang curiga melihat begitu banyak prajurit tiba-tiba muncul di ibu kota Maka sebelum kecurigaan meluas dan membuahkan reaksi yang tidak kita kehendaki Kita harus bertindak cepat Rebutlah sehingga sana malam ini juga Maka kita akan mengendalikan situasi sebelum berkembang jadi semakin ruwet Pangeran paham maksudku? Ya, ya, bibir Pangeran Sengong agak gemetar Lalu aku harus melakukan apa? Sebelum tengah malam, kumpulkan seluruh pengikut Pangeran Dan nanti kalau mendengar tanda waktu jam cuci dari menara, jangan ragu-ragu lagi Pimpin seluruh pengikut Pangeran untuk menyerbu bangsal kakandamu dan bunuh dia Lutut Pangeran Sengong yang sudah gemetar sejak tadi, kini hampir tidak mampu menyangga berat tubuhnya, lah hampir roboh Membunuhkah kakandam congceng? Tidakkah itu akan dianggap memberontak? Loh, memangnya selama ini kita bisik-bisik mengatur rencana ini belum dianggap berontak? Kalau rencana kita kalah cepat, batok kepala Pangeran dan kami semua akan menggelundung lepas Jadi tidak ada jalan mundur lagi Tidak boleh ragu-ragu Maju terus Tetapi, tetapi Pangeran, jangan takut Teropong sejarah Lihat leluhurmu Pangeran Yanong ketika mengobarkan Perang Jangan, 1399 Merebut tahta dari keponakannya sendiri, Kaisar Kian Bun alias Huiti Pangeran Yanong menang dan menjadi Kaisar bergelar Sengceo alias Yunglo, bertahta selama 22 tahun, 1403-1425 Siapa berani menyebutnya pemberontak atau pengkhianat? Tidak ada Kenapa? Sebab dia menang Coba dia kalah, tentu sekarang kuburannya pun tidak diketahui orang Tetapi dia menang, kuburannya berdiri paling megah di Benghou Leng Kuburan raja-raja dinasti Beng, dia pula yang memindahkan ibu kota dari Lemhia ke Pakhia dan terus dikenang Sebaliknya Kaisar Kian Bun yang kalah akhirnya kabur dengan kapal ke luar negeri dan tidak diketahui lagi nasibnya Camkan baik-baik, Pangeran Pena penulisan sejarah ada di tangan Seng Pemenang Dan dia boleh menuliskan apa saja tentang dirinya dan tentang lawannya, sesuka hatinya Sejarah membuka peluang lagi malam ini Tetapi hanya pemberani yang bisa merebut peluang itu dan mengubahnya jadi kenyataan, bukan penakut Pangeran hanya punya dua pilihan, mau jadi pemenang, atau jadi pecundang dan mati di bawah seribu kutukan Tinggal pilih Kata-kata cowasan itu menimbulkan tekanan hebat pada jiwa Pangeran Senggong sehingga ia tidak mampu berpikir jernih lagi Namun dia masih bimbang dalam satu hal, dan ia tanyakan itu, tetapi perlukah kakanda Cong Ceng harus dibunuh? Tidak cukupkah kalau dia diturunkan dari tahta lalu dipenjarakan saja? Toh dia tidak akan Harus dibunuh Kalau dia tetap hidup biarpun di penjara, masih akan ada pengikut-pengikutnya yang terus mengusahakan dia kembali ke tahta Kita akan repot Tapi kalau dibunuh, kita padamkan harapan orang-orang yang ingin mengembalikannya Nah, praktis bukan? Jangan tanggung-tanggung kalau bertindak Akhirnya Pangeran Senggong mengangguk Bagus, kesempatan harus direbut sebelum Pergi lagi Pangeran, sekarang lakukanlah seperti apa yang kukatakan tadi Jangan ragu-ragu bertindak Besok pagi akulah orang pertama yang akan mengucapkan selamat kepada Kaisar Baru Habis berkata demikian, coawasan hendak berlalu Namun dicegah oleh Pangeran Senggong, Kong Kong Tidakkah lebih baik kalau Kong Kong tetap di sini untuk mendampingi aku dan memberi bantuan pemikiran? Maaf, Pangeran, tidak bisa Agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana Aku masih harus mengatur banyak hal olahku sendiri Tidak bisa menyuruh orang lain Hanya Pangeran Tujikun, juga pasukan-pasukan ibu kota yang sebelum ini sudah menyanggupi mendukung kita Pokoknya, semua bergerak serempak Malu juga Pangeran Senggong kalau harus terus-terusan menunjukkan takutnya Akhirnya dia pun membulatkan tekat dengan membayangkan kemenangan saja Baiklah, Kong Kong Nanti sebelum jam cuci, kira-kira antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi, orang-orangku sudah siap di sini Dan begitu tengah malam langsunglah bergerak tanpa menunggu beritaku Inilah detik-detik mati hidup Hancur atau jaya setelah itu cepat-cepat Cohawasan berlalu karena khawatir direngeki macam-macam lagi oleh si bangsawan ambisius Tapi penakut itu Tiba di luar bangsal itu Sekejap Cohawasan menoleh ke arah bayangan Pangeran Senggong sambil tersenyum dingin Lalu pergi Tanda bintang Buat ratusan orang mati yang berbaring di bawah tanah itu Jalannya waktu sudah tidak mempengaruhi lagi Cuma jantung yang masih berdenyuk yang masih dek-degan menanti tengah malam tiba Antara lain jantung Helian Kong La duduk di atas batu nisan dan sedang menunggu munculnya Koban Seng Saat itu baru saja mulai jam cuci Lebih kurang satu jam sebelum tengah malam Untuk menahan hawa dingin Helian Kong agak banyak menenggak arak murahan di warung lampu merah Yang dibelinya dengan keping-keping terakhir ruangnya Arak yang agak sengat Tapi lumayan buat menghangatkan darah Entah sudah tengah malam atau belum Karena di kuburan memang tidak butuh tanda waktu Tau-tau Koban Sengg muncul beberapa langkah di depan Helian Kong Seperti hantu saja Tidak tahu dari arah mana datangnya atau bagaimana caranya Tau-tau muncul begitu saja Sehingga Helian Kong harus mengakui dalam hati Kalau kakek gendut ini memang amat sakti Sementara Koban Seng sambil tertawa terkekeh-kekeh telah duduk pula di hadapan Helian Kong Hihihi, waktu pertemuan kita sedikit lebih awal ya Tidak apalah, pokoknya ketemu Apa saja yang kau lakukan hari ini Itu bukan urusanmu Sebab tidak termasuk dalam perjanjian kita Aku pun tidak tanya apa Saja yang kau lakukan hari ini Sekarang aku cuma menagih janji Kau bilang akan membawakan bukti-bukti pengkhianatan Chowasan Mana? Sudah kau temukan orang yang tepat untuk membawa bukti-bukti itu ke hadapan kaisarmu Sudah Koban Seng mengangguk percaya Lalu dari dalam bajunya dia merogoh seikat surat-surat gulungan Sambil berkata Surat-surat ini kutemukan dalam kantong kedua perwira Sandi Manju itu Inilah bukti-bukti yang akan menjatuhkan Chowasan Apa isinya? Surat menyurat antara Pangeran Sengong dan Pangeran Tujikun Antara lain disebut-sebut tentang peminjaman pasukan Pemberian wilayah kerajaan kepada orang Manju dan sebagainya Ketika berkas itu diserahkan Helian Kong menyambarnya bagaikan orang kelaparan melihat roti Katanya, kalau tidak bisa Menggebrak Chowasan secara langsung Boleh juga mengebrak Pangeran Sengong lebih dulu Dia komplotannya Kalau Pangeran Sengong ditangkap dan ditanyai tentang komplotannya Pasti akan meremit Chowasan juga Bagus Namun Helian Kong tiba-tiba merasa tangannya memegang angin Sebab sebelum berkas itu dapat disambarnya Koban Seng telah menariknya kembali secepat kilat Sambil berkata, tunggu dulu Ada apa lagi? Dua muridku dan tiga teman mereka Saat ini berada dalam penjara kerajaan Bagaimana dengan nasib mereka? Ini tidak termasuk perjanjian kita kemarin Lagipula aku tidak bisa menjanjikan apa-apa yang tidak ada di tanganku Kelima orang itu tidak di tanganku Silakan kau berurusan langsung dengan Chowasan Hem, jawaban khas pegawai-pegawai kerajaan E.J.Koban Seng Lalu suaranya menirukan suara Helian Kong tadi Bukan mejaku yang mengurusnya Meja yang sana Sampai di meja yang sana Jawabannya ya sama saja Muka Helian Kong panas mendengar sindiran itu Tapi kenyataannya ya memang begitulah kera kerjanya pegawai-pegawai kerajaan Helian Kong tak mau membantahnya Ia lebih suka meluruskan kembali pembicaraan ke pokok persoalan Pokoknya, mau berikan berkas itu tidak? Kalau ya, kami berterima kasih Kalau tidak, berarti kau berikan kelompok Chowasan Tetap meraja lelah dan menggadaikan tanah air kepada bangsa mancu Hal ini aku pun tidak bisa memaksamu Koban Seng menggerung gusar Telapak tangannya menebas ke samping Dan robohlah sebatang pohon yang hampir sebesar perut orang Roboh seolah habis ditebas dengan kampak raksasa Helian Kong biarkan saja kakek gendut itu melampiaskan kemarahannya Sementara dalam hati Helian Kong sendiri juga merasa sedih dan kecewa akan kebobrokan dan kelemahan pemerintah kerajaan Untuk mendu Telapak tangannya menebas ke samping dan robohlah sebatang pohon yang hampir sebesar perut orang Mekal Chowasan terpaksa harus memanfaatkan jasa kaum pemberontak yang sebenarnya juga musuh pemerintah Seperti melawan racun dengan racun dengan resiko keracunan sendiri Apa boleh buat? Sebab kalau mencoba menggusur Chowasan lewat ker-ker resmi dalam pemerintahan Sudah dicoba puluhan kali Dan setiap kali malah si penggusur sendiri yang kena bencana Tak lain karena banyaknya kaki tangan Chowasan dalam pemerintahan Tapi saat itu, baik tentara kerajaan maupun laskar pemberontak ternyata sama-sama takut Kalau sampai tentara mancu berhasil melewati tembok besar Karena itulah pihak pemberontak pun ingin komplotan Chowasan dihapuskan Bagaimana Pak Tua? Mau kerjasama kita dilanjutkan atau tidak tanya Helian Kong? Akhirnya dengan kesal Ko Ban Seng membanting berkas itu ke tanah sambil menggeram Ambilah Terpaksa Helian Kong harus merangkak-rangkak mengumpulkan kertas-kertas yang bertebaran itu Tetapi ketika Ko Ban Seng hendak berlalu Berkatalah Helian Kong, Pak Tua, untuk membebaskan murid-muridmu Aku hanya bisa memberimu semacam pikiran Tapi pelaksanaannya terserah kau sendiri Kera apa? Gunakan kedua perwira mancu yang kau tangkap itu untuk ditukarkan dengan murid-muridmu dan ketiga kawannya Huh, itu bukan bantuan namanya, sebab aku pun sudah memikirkannya Lalu berlalulah Ko Ban Seng sambil mengutuk habis-habisan Ketika itulah Helian Kong sayuh-sayuh mendengar bunyi lonceng tengah malam dari arah istana Helian Kong anggap hal itu hal rutin yang tidak perlu digubris Tanda bintang Malam itu Tan Wan Wan meladani nafsu Kaisar Chong Cheng Sebenarnya dengan perasaan jemuh Namun Tan Wan Wan melakukan peranannya sebaik mungkin, sebab tindakannya itu bukan mengharapkan kenikmatan jasmania yang pasti takkan diperolehnya dari lelaki yang usianya hampir tiga kali lipat usianya itu Ia lakukan itu untuk tetap mengikat Kaisar dan aman di sampingnya, sebab saat itu Chowasan sedang mencoba mendungkelnya Maka Tan Wan Wan harus berusaha keras agar tetap digandrungi Kaisar, harus memuaskan Kaisar Bahkan dia pun harus berpura-pura mendapat puncak kenikmatan untuk menjaga agar harga diri Kaisar tidak terluka Harga diri sebagai lelaki yang sebenarnya sudah tidak perkasa lagi, namun berlagak masih kuat Memang persona keindahan jasmania Tan Wan Wan telah membelit Kaisar Chong Cheng demikian rupa Ia seorang yang lemah pribadinya, yang memimpin negara bukan karena kemampuannya, tapi karena warisan leluhurnya Maka biarpun belakangan ini Chowasan sering menganjurkan agar Tan Wan Wan disingkirkan, sambil menuduh Tan Wan Wan sebagai orang yang diselundupkan oleh kaum pemberontak Namun Kaisar tetap tidak menghiraukannya Memang sering ragu-ragu, tapi hanya sebentar Setelah Tan Wan Wan menggunakan persona kecantikan dan keindahan tubuhnya, maka Kaisar pun lupa semua omongan Chowasan Kaisar benar-benar tak mungkin lepas dari Tan Wan Wan Ketika tambur di menara istana berbunyi sebagai tanda tengah malam, Tan Wan Wan sedang membantu Kaisar mengelat keringatnya, lalu membantunya mengenakan pakaiannya sambil disertai kata-kata mesra dari kedua belah pihak Setelah itu Tan Wan Wan pun membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya Namun tiba-tiba di luar bangsal itu ada suara ribut-ribut orang-orang berlari-lari, disusul Suara pertempuran yang makin lama makin dekat ke bangsal itu Keruan Kaisar Chong Cheng mengerutkan alisnya Dipanggilnya seorang dayang untuk diperintahkan melihat apa yang terjadi di luar Tidak lama kemudian, dayang itu kembali ke hadapan Kaisar dan Tan Wan Wan dengan wajah tegang Dan laporannya memang mengejutkan Tuanku, Pangeran Sengong menyerbu kemari bersama pengikutnya Sekarang mereka sedang bertempur dengan pengawal-pengawal pribadi Tuanku Kaisar kaget dan sulit percaya, Adinda Sengong? Benar, Tuanku Tentu saja Kaisar Chong Cheng sulit mempercayai Sebab selama ini Pangeran Sengong tidak menunjukkan tanda-tanda berambisi menduduki tahta atau ambisi politik lainnya Hidupnya seperti pertapa di bangsalnya, dan kini tiba-tiba dia datang menyerbu Tentu saja Kaisar amat terkejut Namun Tan Wan Wan tidak kaget, karena justru dialah yang tahu pertama kali persekongkolan Pangeran Sengong, Cohwasan dan orang-orang mancu Tan Wan Wan mengetahuinya lewat jaringan matematanya sendiri di dalam istana itu Hanya saja ia belum mengungkapkannya kepada Kaisar sebab sulit dibuktikan Kalau gagal membuktikannya malah Kaisar takkan percaya lagi kepadanya Karena itulah Tan Wan Wan hanya mengirimkan kabar kepada Jenderal Ligiam lewat burung merpati Kini gerakan Pangeran Sengong itu tidak lagi mengagetkan Tan Wan Wan Sementara itu, Kaisar bergegas keluar bangsal diikuti Tan Wan Wan, dan apa yang dilihatnya di tempat itu membuatnya gemetar ketakutan Dilihatnya ratusan orang pengikut Pangeran Sengong menyerbu dengan ganas Pengawal-pengawai Kaisar bertahan dengan gigih, namun jumlah mereka kalah banyak dan juga tidak menduga akan datangnya serangan itu Banyak pengawal Kaisar sudah bergelimpangan, sedang Kaum penyerbu terus mendesak maju dengan beringas Adinda Sengong, apa yang sedang kau lakukan dari serambi bangsal itu Kaisar berteriak kepada Pangeran Sengong Suara itu hampir tenggelam oleh hirup ikutnya pertempuran, namun Pangeran Sengong masih bisa mendengarkan Aku harus menyelamatkan tahta warisan leluhur kita, karena Kak Kanda tidak becus mengurusnya teriak Pangeran Sengong dari seberang Waktu itu Pangeran Sengong memang sudah percaya benar-benar akan omongan Kau kawasanlah yakin sedang bergerak serempak bersama sekutu-sekutunya, maka ia jadi bersemangat sekali dan mengira singgah sana sudah tinggal selangkah di depannya Diikuti sekelompok pengawal-pengawal andalan, Pangeran Sengong sendiri maju, mencoba menyelinap di antara hirup ikutnya pertempuran Ia berusaha mendekati Kaisar Chong Cheng Melihat itu, keruan saja Kaisar menggigil ketakutan Hilang rasa malunya, biarpun di dekatnya ada Tan Wan Wan Malah Tan Wan Wan lah yang bersikap lebih tenang Biarpun suaranya kedengaran tetap halus dan merdu, namun tidak ada tanda-tanda lemah atau ketakutan, mana pengawal? Lindungi Sri Baginda lebih dulu Terasa aneh juga suara seorang perempuan semerdu itu di tengah suara ratusan lelaki yang tengah berteriak-teriak sampai parau untuk menyabung nyawa Sekelompok pengawal Kaisar segera membentuk pagar betis di depan Kaisar Chong Cheng dan Tan Wan Wan Pangeran Sengong maju terus sambil mengacungkan pedangnya, dan berteriak, kakanda, menyerah sajalah Suruh juga pengikut-pengikutmu yang tolol itu menyerah pula Sementara pangeran Sengong membentak-bentak, Kaisar cuma berdiri dengan lutut gemetar, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak mampu mengeluarkan suara saking takutnya Malah pelan-pelan ia bergeser ke belakang tubuh Tan Wan Wan untuk berlindung Lenyaplah keagungan sebagai Kaisar dan sebagai lelaki Sementara Tan Wan Wan malahan berdiri tegak seperti seorang jenderal di medan perang Katanya keras, pangeran Malam ini kau sudah membuka kedokmu dan memperlihatkan wajahmu sendiri, wajah seorang pengkhianat Karena itu kau pun tidak akan diperlakukan sebagai keluarga istana lagi, tapi sebagai pengkhianat Lalu kepada pengawal-pengawal di sekitar Kaisar, Tan Wan Wan berseru, serang Wibawa Tan Wan Wan ternyata benar-benar seperti seorang jenderal, sehingga pengawal-pengawal Kaisar pun serempak menghadapi pangeran Sengong dan pengawal-pengawalnya pula Pangeran Sengong lalu memaki Tan Wan Wan, pelacur murahan, kau lah biangkeladi kekalahan tentara pemerintah selama ini Kau adalah mat-mat-seli cu-seng yang diselundupkan ke istana untuk melemahkan kami Kau bisa mengelabui Kaisar Tolol itu, tetapi tidak mungkin mengelabui aku Kau sendiri yang sudah menunjukkan belangmu, kenapa menyeret-nyeret orang lain balas Tan Wan Wan Pangeran Sengong menjadi besar, lalu menyuruh orang-orangnya untuk menggempur lebih hebat lagi Namun pengawal-pengawal Kaisar pun bertahan dengan gigih Karena kelebihan banyak orang, pangeran Sengong kemudian memerintahkan sebagian orang-orangnya membuat gerakan melengkung di kedua samping bangsal untuk mengepung Setelah mengepung terus menekan ke bagian tengah Sekelompok pengikut pangeran Sengong dengan senjata-senjata terhunus berlari menyusuri lorong pembatas antara serambi bangsal dengan kolam di sekeliling bangsal Mereka menyerbu ke arah Kaisar padahal di lorong itu tidak terjaga oleh pengawal Kaisar Hampir-hampir Kaisar pingsan ketakutan melihat itu, tangannya berpegang kuat-kuat ketubuh dan pundak Tan Wan Wan agar tidak roboh Namun Tan Wan Wan cepat mengambil prakarsa, ditariknya tangan Kaisar untuk diajak lari ke ujung lain lorong itu, sambil berkata Cepat tuanku, Tan Wan Wan berbuat demikian bukan untuk menyelamatkan Kaisar karena sayang Namun lebih tepat kalau dikatakan menyelamatkan tempat persembunyiannya sendiri Lah tahu, kalau pengikut pangeran Sengong menang dan berhasil membunuh Kaisar, maka dirinya pun akan ikut dibunuh Lagi pula kemenangan pangeran Sengong yang didalangi orang manju itu takkan menguntungkan perjuangan Jon Ong Pengikut-pengikut pangeran Sengong itu terus memburu sepanjang lorong Melihat betapa Kaisar lari tertatih-tatih dengan napas megap-megap setengah di seretan Wan Wan Sedang para pengejarnya berlari cepat dan dengan langkah lebar-lebar, maka sebentar lagi Kaisar Chong Cheng agaknya akan kehilangan nyawa Pengikut-pengikut pangeran Sengong itu sudah mendapat janji akan memperoleh hadiah besar bagi yang dapat memenggal kepala Kaisar Chong Cheng Namun mendadak dari sebuah persimpangan lorong, muncul sekelompok orang bersenjata lain, yang anehnya semuanya adalah gadis-gadis muda Mereka semuanya berpakaian ringkas, membawa senjata, dan langsung menghadang di jalan yang akan dilalui orang-orangnya pangeran Sengong Ternyata gadis-gadis ini tidak ingin bertempur secara langsung, karena mereka tentu akan kalah tenaga dari para lelaki Dengan cekatan mereka menyiapkan busur dan panah mereka, lalu dengan rapi mereka mengatur diri Yang di depan berjongkok sebelah lutut, yang di belakang berdiri, dengan tangkas gadis-gadis itu lalu melepaskan panah ke arah pengikut-pengikut pangeran Sengong yang sedang mengejar Kaisar itu Keruan pengikut-pengikut pangeran Sengong itu kaget, sebab mereka tengah berada di sebuah gang yang tidak memberi banyak kemungkinan untuk menghindar Sebelah kiri tembok, sebelah kanan kolam Orang-orang paling depan lalu memutar-mutar senjata, berusaha menangkis panah, namun beberapa orang roboh terpanah sehingga bergelimpangan di lantai atau mencebur ke kolam Ada juga yang sempat berlindung di balik tiang-tiang bangsal yang besarnya sepelukan orang itu Gadis-gadis itu tak lain adalah dayang-dayang puter tiang PLNG Mereka secara bergiliran sering diajak puter tiang ping berburu DL luar kota, sehingga tidak asing lagi dalam soal memanah Pemimpin mereka kali ini adalah Pek Hang, yang dendam kepada kelompok coawasan yang telah menyebabkan matinya Hui Hun, sahabatnya Dan kinilah saatnya Pek Hang melampiaskan dendam dengan barisan panahnya Maka serangan panahnya tidak hanya sekali, tapi berturut-turut dan begitu gencar Bahkan setelah pengikut-pengikut Pangeran Sengong itu mundur kocar kacir sepanjang lorong Pek Hang memimpin kawan-kawannya untuk mengejar dengan melompati mayat-mayat musuh di lantai Kaisar dan Tan Wan Wan berhenti berlari dan memperbaiki napasnya Kaisar merasa agak lega melihat ketangkasan dayang-dayang puterinya itu Namun hanya lega untuk sementara Di seluruh arna pertempuran, pengawal-pengawal kaisar makin terdersak, terjepit dan tercerai berai menghadapi gelombang pengikut Pangeran Sengong yang berjumlah banyak dan makin bersemangat Bangsal itu terkepung oleh pengikut-pengikut Pangeran Sengong Mana pasukan pengawal lainnya, kenapa belum datang gugup dan terngahengah kaisar berucap Meliap sikap serta ketakutan dari kaisar kerajaan Beng ini, diam-diam Tan Wan Wan Mengejek dalam hati, dengan mempertahankan pimpinan macam ini Pastilah kerajaan akan segera roboh dan digantikan pemerintahan baru yang bakal didirikan oleh Jon Ong Suasan aja ditambah menciutkan nyali, ketika di seluruh sudut bangsal itu terdengar sorak gemeruh pengikut-pengikut Pangeran Sengong yang meningkat semangatnya Hidup paduka Sengong, kaisar yang baru singkirkan kaisar yang lemah di bawah Ketia perempuan Pulihkan kebesaran dinasti Beng Pihak Pangeran Sengong agaknya sudah yakin benar bahwa malam itu mereka akan menang Pangeran Sengong akan naik tahta, dan pengikut-pengikutnya pasti akan kecipratan rejeki pula Namun sebenarnya Pangeran Sengong sendiri mulai merasa bimbang Ia melihat pengawal-pengawal kaisar masih gigih bertahan biarpun sudah banyak korban Pangeran Sengong mengharapkan sekutu Sekutunya segera muncul membantu untuk cepat-cepat membereskan kaisar Chong Cheng Tetapi kenapa sampai detik itu belum muncul juga? Bagaimana kalau istana itu keburu dibanjiri pasukan-pasukan yang setia kepada kaisar Yang diundang dari luar istana? Tentu pihaknya lah yang bakal tenggelam lebih dulu Ingat hal itu, segera Pangeran Sengong menjadi takut sendiri Sebab sifat dasarnya memang penakut Kalaupun malam itu ia muncul keberaniannya Itulah keberanian semu yang dipompakan oleh cohawasan Bukan dari dirinya sendiri Dan ketika kebimbangannya menghebat Dengan sendirinya keberaniannya pun sedikit demi sedikit mulai gembos Mana sekutu-sekutunya? Mana bukti janji cohawasan bahwa malam itu semua kekuatan pendukung akan bergerak serempak termasuk pasukan Pangeran Tujikun Apalagi ketika udara malam tiba-tiba tergerar oleh lonceng di menara samping aula Gin Lontian Lonceng yang berarti undangan Kepada pasukan-pasukan lain untuk menolong kaisar Di tengah-tengah pengikutnya Pangeran Sengong mulai celingukan gelisah Tengok sana tengok sini Mencari teman-temannya Tapi sesaat kemudian seorang pengikutnya dengan gembira berseru Lihat Cokong-kong memang saat itu nampak rombongan taikam datang membawa senjata dan obor yang diangkat tinggi-tinggi Nampak cohawasan Muncul di apit Wan Hoa Im dan Bu Goat Long Cokhawasan yang bertubuh tinggi dan gemuk itu Membawa pedang dan mencoba menerobos ke arah kaisar yang masih berdiri gemetar di samping Tan Wan Wan Pengikut-pengikut Pangeran Sengong tidak menghalangi Sedang pengawal-pengawal kaisar tidak sempat mencegah karena jumlah mereka makin sedikit dan makin kerepotan menghadang lawan mereka Melihat langkah cohawasan yang tidak terhalangi menuju ke dirinya dan kaisar Berkeringat dinginlah Tan Wan Wan Dalam hati Ia sudah berdoa kepada arwah leluhurnya Mengira malam itu juga akan berakhirlah hidupnya di ujung pedang kawanan cohawasan Namun seolah-olah mimpi Tan Wan Wan ketika melihat cohawasan setibanya di depan kaisar lalu menyarungkan pedang dan berlutut Sambil bertanya Ampunilah hamba tuanku Hamba datang terlambat sehingga tuanku mengalami sedikit hinaan Tapi apakah yang Terjadi? Tan Wan Wan tercengang Setahunya cohawasan dan pangeran sengong itu satu komplotan Sekarang cohawasan bersikap seperti ini Apa yang dimaksudkannya? Sedangkan kaisar yang memang tidak tahu sama sekali akan persekongkolan cohawasan dengan pangeran sengong Kini gembira melihat datangnya si dewa penolong ini Adinda sengong berhianat kata kaisar dengan bibir masih pucat dan gemetar Namun perlahan-lahan keberaniannya datang kembali Cohawasan pura-pura terkejut lalu menunjukkan kegusorannya Tiba-tiba ia bangkit dan menghunus pedang Lalu berteriak kepada para pengiringnya Tumpas habis semua penghianat Jangan biarkan hidup seorang pun Kita tunjukkan kesetiaan kita kepada kaisar Maka 10.000 taikam bersenjata pun serempak bergerak menggempur pengikut-pengikut pangeran sengong Tentu saja pangeran sengong kaget sekali Sekutu yang diharapkan membantu itu tiba-tiba berubah jadi lawan Dari tengah-tengah pengawalnya, pangeran sengong berteriak Coh Kong Kong Mengapa kau? Cohawasan tidak membiarkan pangeran itu bicara terlalu banyak Secepat kilat direbutnya busur dan anak panah dari seorang anak buahnya yang berdiri di dekatnya Lalu dengan tangkas yang memanah Ternyata Cohawasan seorang pemanah yang lumayan nulung Anak panahnya melesat mantap Tepat masuk ke mulut pangeran sengong yang sedang terbuka dan tembus sampai muncul di tengkuk Roboh Ternyata Cohawasan seorang pemanah yang lumayan nulung Anak panahnya melesat mantap Tepat masuk ke mulut pangeran sengong Lah si bangsawan bernasib malang yang memang sengaja dikorbankan untuk menyelamatkan kerahasiaan rencana Cohawasan Setelah kini Cohawasan tampil sebagai penyelamat Tentu saja para penuduh kelak akan kehilangan dasar untuk menuduh Cohawasan Pengikut-pengikut pangeran sengong yang semula dengan garang mendesak Sekarang jadi mau tak karuan karena tanpa pimpinan Banyak yang sebetulnya ingin meletakkan senjata dan menyerah saja Tapi janji pengampunan belum diperdengarkan dari pihak lawan Dan memang tak akan pernah dikumandangkan Sebab perintah Cohawasan cukup jelas dan diulang-ulang Tumpah semua pengkhianat Jangan ditinggalkan hidup seorang pun Jadi sudah jelas tidak ada ampun buat pengikut pangeran sengong Maka mereka jadi putus asa lalu nekat Melawan dengan kalap Kini mereka digencet dari segala arah oleh Gabungan pasukan yang digerakkan Cohawasan Maupun pasukan-pasukan yang setia kepada kaisar yang telah berdatangan ke tempat itu Wan Hoaim dan Bu Goatlong nampak mengamuk hebat Membabati orang-orangnya pangeran sengong Kedua taikang jagoan itu sebetulnya agak tidak menduga Kalau justru harus menumpas pasukan pangeran sengong Tadinya mereka mengira kalau mereka akan melakukan langkah terakhir Dalam rencana mereka Yaitu merebut tahta dengan kekerasan Lalu menobatkan pangeran sengong sebagai kaisar baru Tak terduga Cohawasan merasa perlu untuk lebih dulu mundur selangkah demi selamatnya seluruh rencana Unsur penentu keberhasilan rencana itu adalah pasukan mancu yang kuat Yang akan diselundupkan ke istana untuk membantu Cohawasan Sesuai dengan janji pangeran Tsuji Kun Ternyata sampai detik itu pasukan mancu belum datang juga Padahal Nggotat dan Seheng Hwa sudah tertangkap Musuh Cohawasan khawatir kalau perwira sandi mancu itu disiksa Dan akhirnya membocorkan rencananya Entah bocornya ke kuping orang-orang yang setia kepada kaisar Ataupun ke kuping orang-orangnya licu seng Buat Cohawasan sama bahayanya Orang-orang licu seng bisa saja menyebarkan bukti-bukti itu sambil tetap bersembunyi Maka terpaksa Cohawasan harus mengorbankan pangeran Sengong dan dirinya sendiri tampil sebagai pahlawan sehingga kalau ada yang menuduhnya Cohawasan bisa mengemukakan jasanya menyelamatkan kaisar itu sebagai bukti kesetiaan untuk menangkal tuduhan Jalan pikiran Cohawasan itu bisa dipahami oleh Wan Hoa Im dan Bu Goat Long Karena mereka sudah biasa bergaul dengan Cohawasan Maka mereka berdua dengan kejam ikut membantai pengikut-pengikut pengeran Sengong Sekutu yang dikorbankan itu Yang ikut melaksanakan pembantaian itu Yugo Antong Yang juga sekutu Cohawasan Maupun pangeran Sengong lah berasal dari kalangan prajurit luar istana Meskipun Yugo Antong setiap kali mengayunkan pedang membunuh pengikut pangeran Sengong Namun ia merasa kengerian luar biasa dalam hati Inilah ternyata kera kerja Cohawasan Kalau pangeran Sengong sebagai sekutu penting saja bisa dijerumuskan dan dikorbankan demikian rupa Tidak mungkinkah sekutu lain juga dikorbankan demi kelancaran rencana Termasuk diriku pikir Yugo Antong Sulit menyesuaikan perasaan dengan tindakan Sehingga Yugo Antong seperti kehilangan keseimbangan jiwa Bagaimanapun ia masih memiliki hati nurani Terbayang betapa akrabnya ia sore tadi bermain catur dengan Sengong Ketika tiba-tiba Cohawasan datang Menyuruhnya pergi menyiapkan pasukan Lalu Cohawasan sendiri bicara kepada pangeran Sengong Biarpun Yugo Antong tak pernah mendengar perbincangan itu Namun ia dapat memperkirakannya sekarang Kurang lebih, Cohawasan tentu membohongi pangeran Goblok itu agar menyerang Kaisar Agar Cohawasan sendiri bisa tampil sebagai pahlawan penyelamat Dan kini pangeran Sengong terkapar dengan tanah menembus mulutnya Karena itulah Yugo Antong hanya bertempur setengah hati Kera kerja Cohawasan ternyata demikian menakutkan Bukan hanya mengorbankan musuh Tapi teman sendiri pun kalau perlu dikorbankan Rencananya lebih penting dari segala galanya Sedangkan pasukan Yugo Antong hanya pelaksana perintah Tidak tahu apa-apa tentang intrik-intrik istana Mereka disuruh membunuh Ya mereka pun membunuh sepenuh hati Mereka cuma taat perintah Tan Wan Wan juga ngeri melihat pembantaian itu Samar-samar ia dapat membayangkan Bagaimana Cohawasan bertindak terhadap sekutunya sendiri Pikir Tan Wan Wan Pantas kerajaan Beng Morat Marit Karena tokoh tak bermoral macam Cohawasan justru pegang peranan kunci di pusat pemerintahan Hanya si Kaisar malas berpikir sajalah yang tidak mengerti maksud tindakan Cohawasan itu Tidak mencium adanya kebusukan di balik semuanya itu Kaisar tetap menganggap Cohawasan sebagai penolong Dan memang itulah yang diperhitungkan oleh Cohawasan Pembantaian pun selesai sebelum fajar Ratusan mayat bertebaran Cohawasan segera berkeliling Arna untuk menanyai Wan Hoaim, Bugo Atlong dan Yogo Antong Untuk meyakinkan benar-benar bahwa Pangeran Sengong dan semua pengikutnya benar-benar sudah dihabiskan dan tidak ditinggalkan hidup seorang pun Ini penting demi kerahasiaan rencana Cohawasan Yang pertama didekatinya adalah Wan Hoaim Tadi kau bertempur di sebelah ini? Benar, Tai Kong Kong Yakin tidak ada pengikut Pangeran Sengong yang lolos melewat timu Tidak ada, Sahut Wan Hoaim bangga Aku bukan hanya bertempur, tapi juga mengawasi kerja anak buahku Aku yakin tak Seorang pun pengikut Pangeran Sengong yang lolos Bagus Lalu didekatinya Bugo Atlong yang tadi bertempur di sebelah lain Pertanyaannya sama, dan ia pun mendapat jawaban sama Lalu giliran Yogo Antong untuk didekati dan ditanyai Cohawasan agak heran melihat sekutunya itu bermuka pucat Wajahnya gugup dan bertingkah serba salah, apalagi ketika didekatinya Senyuman Cohawasan kini tampak dimati Yogo Antong seperti seringai hantu bertaring yang amat mengerikan Ketika Cohawasan menepuk bundaknya, hampir saja Yogo Antong melompat kabur Melihat gerak-gerik Yogo Antong yang aneh itu Terpaksa pertanyaan pertama Cohawasan tidak sama dengan yang untuk Wan Hoaim maupun Bugo Atlong Yocong Peng, kenapakah tahu? Apakah kurang sehat? Tidak apa-apa, eh, ya, sedikit kurang enak, tapi, eh, tidak apa-apa, jawabannya Tak keruan, dan sambil menunduk untuk menghindari tatapan matu Cohawasan Ada apa sebenarnya, Cong Peng mungkin, mungkin agak masuk angin Nanti juga, baik sendiri kalau sudah minum obat Kalau begitu, istirahatlah dulu di rumah Suara Cohawasan begitu manis, namun Yogo Antong malahan semakin ngeri Ya, terima kasih, aku mohon diri sekarang Sebentar, aku tanya dulu Tadi kau bertempur di sebelah mana? Di sisi sebelah bangsal Yakin tidak ada pengikut pangeran sengong yang lolos, sesuai dengan perintahku Perut Yogo Antong mual sedikit, maka dijawabnya sekenanya saja, yakin, Kong Kong Baiklah, sekarang pulang istirahatlah baik Yogo Antong pun segera menyerahkan sementara pimpinan pasukannya kepada wakilnya Lalu ia sendiri bergegas meninggalkan istana Ia jalan sendirian di tempat sepi Dan ketika tiba di sebuah tempat di mana tak dilihat orang lain Tiba-tiba ia membungkuk dan memegang perutnya Lalu muntah-muntah habis-habisan Sampai air kecut dalam pelut pun ikut keluar Muntahnya bukan karena masuk angin Tapi karena ketakutan tertahan terhadap cohawasan Pembantayan pangeran sengong malam itu terlalu kejibuatnya Kemudian ia berjalan sempoyongan sambil berpegang apa saja di tepi jalan Malam gelap Sebentar-sebentar ia menoleh ke belakang Angin malam yang berhembus dingin serasa pangeran sengong sedang mengikutinya dan meniup-niup tengkutnya Yogo Antong tiba-tiba bergidik ngeri Lalu berlari kencang Ia bahkan tidak berani pulang ke rumahnya Takut didatangi arwah pangeran sengong? Ya Tapi yang lebih menakutkan lagi ialah Kalau didatangi orang-orangnya cohawasan yang jangan-jangan mulai curiga kepadanya Dan ingin menumpasnya sekalian Maka ia tidak menuju ke rumahnya Bahkan jalan-jalan besar pun dihindarinya Ia takut kalau-kalau ketemu orang hidup Maka langkahnya tak sadar membawanya ke tempat orang-orang mati Kuburan Kuburan itu masih gelap menjelang pagi Di antara gundukan-gundukan tanah itu tiba-tiba Yogo Antong malah merasa amat tenteram Ia merebahkan diri dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil Sebagai prajurit, mati di medan tempur sungguh tak pernah ditakutinya Tetapi mati untuk dijadikan umpan seperti pangeran sengong Benar-benar terlalu mengerikan Mati di puncak harapannya karena harapan itu dikorbankan oleh cohawasan Sesudah itu cohawasan sendiri yang menikam punggungnya Tanda bintang Saat menjelang fajar itu, justru Helian Kong baru saja meninggalkan kuburan untuk menuju ke rumah menteri Syu Yang Koan Langkahnya bersemangat, sebab ia mengantongi bukti yang Diharapkan bisa membongkar komplotan cohawasan Bukti yang akan dihadapkan kepada kaisar Helian Kong yakin kali ini komplotan cohawasan tidak mungkin lagi bertelit dari jaring Itulah yang membuatnya gembira sekali Namun begitu tiba di jalanan, Helian Kong merasakan suasana pak ya agak lain Nampak penjagaan pasukan yang lebih ketat di jalan-jalan Sehingga Helian Kong menduga adanya perkembangan baru Dengan ilmu meringankan tubuh yang liai Mudah bagi Helian Kong untuk menghindari prajurit-prajurit itu dan terus ke rumah menteri Syu Yang Koan Apalagi saat itu pagi masih gelap berkabut Namun, semakin dekat ke rumah Syu Yang Koan Hai, semakin nampak ketat penjagaan prajurit Mereka berjubel di jalan-jalan, di halaman-halaman rumah, gang-gang sempit, di mana saja ada tempat untuk berdiri Helian Kong jadi kaget karenanya Selaka, jangan-jangan cohawasan sudah lebih dulu mencium rencana kami Lalu dia mau menangkap menteri Syu Yang Koan kecemasan akan nasib menteri tua itu pun berkecamuk dalam diri Helian Kong Helian Kong lalu berlompatan dari atap ke atap, mendekati rumah Syu Yang Koan Hai Namun seorang prajurit tanpa sengaja menengadah dan melihat Helian Kong lalu prajurit itu pun berteriak Ada orang datang Dan karena datangnya berlompatan lewat wohongan, tentu saja menimbulkan kecurigaan Cegah Jangan sampai berhasil mendekati rumah Syu Yang Koan Taijin Gunakan panah Beritahu teman yang lain agar bersiaga Begitulah, puluhan batang anak panah segera menghambur ke arah Helian Kong Helian Kong mencabut Tia Teng Pokiam dan diputar begitu rapat sehingga mirip sebuah perisai lebar Meruntuhkan semua anak panah, sambil tetap melesat maju Banyak pemanah lalu memanjat tembok, mencari tempat lebih tinggi agar dapat lebih cermat menembakkan panah-panah mereka Helian Kong terus melaju sambil mengobat abitkan pedang, hatinya makin dipenuhi perasaan marah dan menyesal Marah karena ia mencemaskan nasib keluarga Syang Koan yang selama ini baik terhadapnya Dan menyesal karena merasa dirinya lah sumber bencana bagi keluarga itu Karena ia telah mengajak Syang Koan Hai dalam rencana mendongkel coawasan Akibatnya rumah keluarga Syang Koan sekarang dikepung prajurit begini banyak Dilihatnya rumah keluarga Syang Koan seperti kue gula raksasa di tengah kerumunan semut Ribuan prajurit ada di sekitar rumah itu dengan ujung-ujung senjata yang berkilat-kilat Kena cahaya fajar yang mulai memancar lemah dari sebelah timur Namun timbul juga semacam perasaan aneh di hati Helian Kong Kalau cuma hendak menangkap Syang Koan Hai yang paling-paling dibela oleh putra-putrinya Kenapa harus mengerahkan prajurit sebanyak ini yang sampai memenuhi jalanan? Mungkinkah cow? Hwasan sekalian ingin unjuk gigi, pamer kekuasaan? Sementara di bawah siraman panah, Helian Kong terus meluncur ke rumah keluarga Syang Koan itu Saat itulah dari rumah Syang Koan Hai tiba-tiba terdengar bentakan keras Hentikan memanah Para prajurit di sekitar rumah itu agak nyifj mengenal suara Panglima mereka, maka seketika mereka pun berhenti memanah Helian Kong pun berhenti berlompatan dan memutar-mutar pedang Namun ia masih berdiri di atas genteng Pedangnya tidak segera disarungkan Tatapan matanya tegang ke arah pintu depan rumah keluarga Syang Koan di seberang jalan Dari dalam pintu itu keluarlah Menteri Syang Koan diapit beberapa perwira Wajah Menteri Syang Koan tidak seperti tawanan, sebab ia nampak cerah dan penuh semangat Matanya bercahaya Mirip penampilan seorang Pengantin pria yang menjelang mempelai wanitanya Kemudian Helian Kong mengenali perwira-perwira yang mendampingi Syang Koan Hei itu adalah teman-teman sehaluannya dalam menentang cowasan sejak dulu Nampak Tio Tong Hai, Bu Sam Kui, Lai Koan Wee, Kong Sun Hui dan sebagainya Turunlah, saudara Helian seru Tio Tong Hai ke atas sambil menggunakan sepasang telapak tangannya di depan mulut sebagai corong Memangnya kau mau mencari layang-layang putus? Nada akrab itu membuat Helian Kong tersenyum dan menyarungkan pedangnya, lalu melompat turun dengan ringan Para perwira sahabatnya itu segera mengerumuni dan menyambut hangat seorang sahabat lama Mereka menjabat tangan, mengguncang punda atau bahkan memeluk Sambil geleng-geleng kepala dan tertawa, Helian Kong menunjuk tebaran anak panah di atas genteng itu sambil berkata, sambutan hangat di pagi yang dingin ini Tio Tong Hai lalu menjelaskan, maaf Pasukan kami mungkin menyangka kau adalah orang kiriman cowasan untuk mencelakai Syang Koan Taijin Maka mereka lalu merintangimu Aku memang kaget melihat pasukan sebanyak ini Semalam kami dibangunkan dan diberitahu oleh saudara Syang Koan agar membawa pasukannya berkumpul di sini Katanya untuk melindungi keselamatan Syang Koan Taijin yang siap membongkar persekongkolan cowasan Kami khawatir cowasan mendahului bertindak terhadap Taijin Terpaksa kami kerahkan pasukan sebesar ini Helian Kong mengangguk paham Tindakan rekan-rekannya memang tepat dalam situasi seperti saat itu Namun juga memprihatinkan karena menandakan betapa lemahnya wibawa istana Sehingga tiap orang bisa bertindak sendiri-sendiri, bahkan sampai mengerahkan Pasukan secara besar-besaran macam itu tanpa izin istana Cowasan bisa mengerahkan pasukan di luar Tau Kaisar Begitu pula golongan yang menentang Cowasan Helian Kong lalu mengeluarkan surat yang didapatnya dari Ko Ban Seng Sedangkan Ko Ban Seng mendapatkannya dari kantong dua perwira Sandi Manchu yang ditangkapnya Surat menyurat antara Pangeran Sengong sebagai calon Kaisar Beng baru dengan Pangeran Tsu Ji Kun Wali Kaisar Sengong, wali Kaisar Sengong dari Kerajaan Ceng atau Manchu Surat itu diserahkannya kepada Siang Kuan Hai dengan sikap hormat Siang Kuan Hai lalu membacanya Sebagai seorang pembesar tinggi, ia biasa bersikap terkendali Namun ketika membaca surat itu, ia nampak gusar sampai tangannya gemetar Maklum, surat itu berisi perjanjian kedua pihak antara Pangeran Sengong dan Pangeran Tsu Ji Kun Pangeran Tsu Ji Kun akan membantu Pangeran Sengong merebut tahta, kalau perlu dengan kekerasan, dan sebagai imbalannya Pangeran Sengong kalau berhasil berkuasa akan menyerahkan Provinsi Hopak dan Soateng untuk menjadi wilayah Kerajaan Ceng Tak terasa Siang Kuan Hai menggeram, hem, cowasan, sekarang cobalahkah selamatkan batang lehermu kalau bisa Surat ini akan menyeretmu ke bawah Golok Al-Kojo Terima kasih kepada langit dan bumi, Kerajaan Beng masih ada harapan untuk diselamatkan Racun jahat yang selama ini melemahkan pemerintahan kita, akan segera kita singkirkan Lek Anwi memberanikan diri bertanya Surat apa itu, Tejin? Inilah bukti hitam di atas putih tentang persekongkolan cohawasan untuk menjual negara kepada bangsa asing Bahkan menyingkirkan seri baginda untuk mengangkat kaisar baru Surat itu sudah diserahkan kepada Lek Anwi Lalu dibaca beramai-ramai oleh para pewira itu Sampai terdengar suara Lek Anwi Tapi di surat ini hanya ada capnya Pangeran Sengong Jejak keterlibatan cohawasan tidak nampak di sini Bagaimana kita bisa menjatuhkan lewat surat ini? Sahut Siang Kuan Hai Pangeran Sengong adalah komplotan cohawasan Kalau kita dapat membongkar kedok Pangeran Sengong Maka cohawasan juga pasti akan terseret Hem, Pangeran Sengong itu benar-benar munafik Kelihatannya saja begitu alim seperti pertapa Tak banyak ikut campur urusan pemerintahan Ternyata telah berani menyurati penguasa asing untuk menawarkan tanah leluhurnya sendiri Dan juga leher kakandanya sendiri Sambil mengantongi kembali surat itu Siang Kuan Hai berkata Sebenarnya sudah lama aku mencium persekongkolan itu Hanya sulit mencari bukti sehingga tidak dapat berbuat apa-apa Tentu saja kami tak berani menuduh Pangeran Sengong hanya dengan mengemukakan dugaan-dugaan kabur saja Tapi sekarang, hahaha Nampak benar betapa gembiranya Siang Kuan Hai Dan perwira-perwira pembenci cohawasan itu pun gembira semuanya Namun di antara perwira-perwira itu hanya ada satu yang kelihatan tidak gembira Malahan dia kelihatannya melamun Dialah Bu Sam Kui Malah tiba-tiba dia bertanya Siang Kuan Taijin, orang yang memberi Taijin laporan perkembangan dalam istana itu Apakah si Bidadah, maksudku si penari cantik dari Soh? Ciu yang pernah menari di kediaman Ciu Kok Tio, kemudian sekarang ada dalam istana itu? Tanda petik Begitulah, di tengah-tengah suasana penuh semangat untuk menumpas komplot Tandorna dan menyelamatkan negara Tiba-tiba muncul pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan soal pokok Keruan semua perwira lalu memandang heran ke arah Bu Sam Kui Panglimasan Hai Kuan itu seketika jadi tersipu-sipu Maaf, katanya Pertanyaan tadi ku cabut Maaf, maaf Maaf, maaf